Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya, Taufik Mitsubishi Channel yang membahas tentang update, info, dan promotor baru seputar kendaraan Mitsubishi Dan di video kali ini, saya akan memberikan atau mereview unit di depan kita ini Yaitu tipe Xpander Cross paling tinggi, Xpander Cross Premium CVT Oke, seperti apa videonya, langsung saja kita simak Tapi jangan lupa subscribe dan nyalakan dulu gambar loncengnya Agar teman-teman semua bisa mendapatkan update, info, dan promotor baru seputar kendaraan Mitsubishi Nah, Xpander Cross Premium ini merupakan tipe tertinggi untuk kendaraan Xpander Cross Yang dibanderol dengan harga OTR di angka Rp. 330.680.000 Untuk wilayah jateng dan DIY Warna selain putih ya, kalau putih tambah Rp. 1.500.000 Oke, ini warna hitam Untuk Xpander Cross tipe tertinggi ini sudah menggunakan gunnya, sudah kailas Nah, yang pertama paling menonjol kelihatan adalah adanya Xpander Cross Emblem di cup mesinnya Ini asli bawaan dari pabrik, jadi kalau ada selain Cross Premium tapi ada emblemnya berarti itu imitasi ya, terbeli di luar Oke, ini lampunya, lampu position lamp LED Kemudian di bawah lampu ini terdapat list warna krom ya, menambah kesan gagah dan elegan ya Kemudian lampu utamanya, ada tiga kotak ini, yang nomor paling tinggi adalah lampu utamanya Kemudian bawahnya ini adalah lampu untuk lampu sen Sedangkan yang bawah ini adalah lampu kabut atau fog lamp yang dibungkus dengan nih ya Under garnish yang berwarna silver, kemudian grill diatasnya kotak-kotak ya Kemudian grill utamanya tiga susun berwarna hitam glossy Oke, kemudian nah ini petampak dari depan ya, keren Satu kesan untuk mobil ini adalah gagah ya, apalagi warna hitam Menambah kesan gagahnya Oke, ke sisi samping, jadi di sisi samping ini untuk semua tipe X panel cross Terdapat over fender, ya selebar ini Ini semua tipe dan di semua rodanya, empat-empatnya terdapat fendernya Oke, dan ini untuk velg dan rodanya Velgnya berukuran ring 17 dengan 2 tone color Warna silver dan hitam dan bentuknya kayak gini ya Garis-garis motif kayak bunga gitu kan Kemudian remnya sudah menggunakan rem cakram untuk bagian depan Dan ini untuk shock breakernya Oke, ke bagian atas, ini cover sepion sudah berwarna chrome Kemudian naik lagi di atas, ini terdapat roof rack ya, semua tipe X panel cross Terdapat roof rack berwarna silver Kemudian untuk handle pintu berwarna chrome Dan dilengkapi dengan tombol callous dan juga lubang untuk kunci manualnya Nah ini untuk interiornya, oh iya sebelum kita masuk ke interior Kita habiskan dulu eksteriornya, kita kupas dulu Oke, ke bagian Ini belakang dulu ya Eh, samping dulu, ini side under garnish-nya Kombinasi antara warna silver dan hitam Bentuknya kayak gini Ini juga menambah kesan gagah dan laki banget Ini warnanya silver dan hitam Motif grenjul-grenjul kayak gini Kemudian terdapat fender juga di band belakang Band belakangnya juga sama, ring 17 Menggunakan sistem pengereman tromol ya Untuk bagian belakang Oke, kemudian Nah ini Semua X panel cross terdapat ini Cover ya, kayak fender gitu Sari belakang sampai belakang Kemudian disambung dengan reflektor yang berdiri tegak kayak gini Kemudian terdapat lampu belakang Ini desainnya, desainnya masih menggunakan desain lama Walaupun sudah LED Tapi belum menggunakan desain terbaru yang T-shaped Ini masih udah lama Nah, penyalanya kayak gini Nah, ini lampu utamanya Kemudian yang atas ini lampu rem Dan lampu sen di bagian kanan bawah ini Kemudian yang tengah Eh, yang ini ada lampu mundur ya Kemudian kaca filmnya sudah fikul Kemudian kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan rear defoker Nah, bagian atas ini antenanya Antena shark fin, antena atau siri view Nah, kemudian terdapat rear spoiler Nah, ini ada wiper juga disini Kemudian terdapat logo Mitsubishi Berwarna chrome di bagian tailgate belakang Nah, untuk X-Panded Cross ini sudah dilengkapi juga dengan kamera mundur Atau kamera parkir Oke, nah ini terdapat dua sensor parkir ya Untuk kendaraan X-Panded Cross tipe-tipe ini Di depan dan juga belakang Kemudian undergarnished bagian belakangnya juga berwarna silver dan hitam Nah, ini tampak dari belakang Nah, terdapat emblem X-Panded Cross dari belakang kayak gini Ini penampilan atau penampakan dari belakang Oke, nah sekarang kita baru masuk ke bagian interior Dari door trim dulu ya Door trimnya ini menggunakan atau memakai kombinasi berwarna hitam dan biru navi atau biru donker ya Berbahan soft pad dan juga bandar plastik Ini terdapat list atau corak carbon ya Di bagian sini ya Kemudian juga list warna silver Handel pintu sudah chrome Dan terdapat cup bottle holder di bagian bawahnya Juga terdapat speaker utama nih Di depan kanan Oke, kita masuk ke bagian interiornya Ini dashboard bagian sini Nah, ini warnanya kelihatan birunya ya Biru navi atau biru donker orang bilang Nah, ini terdapat tombol info Kemudian startup engine Kemudian pengaturan spion Ini bagian untuk auto stop and go Dan juga traction control Nah, ini terdapat Tuas untuk membuka kap mesin Dan ini tuas untuk membuka tanki Tankinya di bagian kiri ya Nah, ini setirnya boss Setirnya keren banget ya Gagah, maco banget ya Nah, ini yang ada di expander cross Cuman ada di tipe tertinggi Ini ada cruise control di setirnya Tidak ada di expander cross yang lain Nah, ini switch steeringnya Ada tombol face command Tombol menutup dan membuka telepon Wah, sempurna lah ini untuk setirnya Nah, ini kanan terdapat tombol atau tuas Untuk perlampuan Mengatur lampu Dan bagian kirinya Sini terdapat tuas Untuk pengaturan wipernya Oke Nah, ini untuk cluster master Atau speedometernya Coba kita hidupkan dulu Wah, ya kan Sudah digital, sudah 3D Keren banget ya Untuk mobil sekelas ini Kemudian ini untuk audio head unitnya 9 in Bentar, bentar, bentar Tunggu dulu Bisa ini Nah, ini baru bisa Head unitnya ini Menggunakan beberapa sumber Ini ada USB, iPod, Telephone, Audio, Bluetooth Nah, yang bagi ingin mengenaikan Dengan Androidnya Bisa menggunakan Android Auto Dan juga MM Link Dan untuk iPhone Bisa menggunakan Apple CarPlay Nah, ini ada AC ACnya sudah digital Ini tombol off Sirkulasi Kemudian Ini harus hidup ya Kalau tidak nanti Hawa yang di luar bisa masuk Mode Max cool Dan juga pengaturan Untuk AC belakangnya Ini di bawahnya terdapat Card holder Tapi bisa untuk menaruh HP juga di bawah sini Kemudian terdapat slot USB Ada dua Untuk nge-charge juga bisa Atau untuk dihubungkan ke audio head unitnya Kemudian di sebelahnya juga terdapat charger Sambungan charger Atau korek api Ini bisa dipakai juga Ini persnelengnya Automatic Sudah dibalui dengan kulit Ini ada R, N, D, dan L Kemudian P PP-nya paling depan ya Kemudian Nah, untuk electric parkir Sudah electric Dilengkapi dengan fitur auto hold Dan ini ada cup holder Di sebelah sini Ini untuk glove book-nya Atau kotak penyimpanannya Bisa digunakan juga Untuk sandaran siku Nah, ini model atau bentuknya Dari dashboard-nya Dikombinasi dengan warna hitam Dan biru dongger Menambah pesan garang Nah, ini spionnya bisa diatur manual Menghindari silau Anti silau Tapi ini masih manual Oke, jadi kayak gini Tampilan yang ada di baris pertama Teman-teman Oh ya, jognya Yang membedakan expander cross Yang tipe tertigaan Dengan yang lain adalah Jognya sudah dibalut dengan Cover jog kulit sintetis Ini untuk pengaturan naik turun Dan ini untuk sandarannya Oke Nah, untuk informasi tambahan ya Di bangku penumpangnya expander Di depan sebelah kiri ini Dapat juga kotak penyimpanan Di bagian bawah Tinggal tarik kayak gini Ini biasanya berfungsi Untuk menyimpan sepatu ya Kalau kita pergi jauh Atau untuk hadian Sepatu ambur-adul Berantakan disini Bisa dimasukkan ke dalam Kotak yang berada Di sebelah kiri Nah, oke Kita ke baris kedua Oh, lewat sana saja Baris kedua ini Ya kan Door trim masih sama Warnanya Bentuknya Warna hitam Dan juga Biru Tua Kemudian Ini Bahannya soft pad Dan juga plastik Oke Langsung saja masuk Di baris kedua ini Yang utama adalah Terdapat Slot charger Atau slot USB Dan juga Slot untuk Tips type C Nah, ini untuk Sandarannya Eh, sandaran Jarak kakin longgar banget ya Bisa seloncur Ini lega banget Ini coba Bangku keduanya Kita tarik full ke depan Nah, walaupun Ini bangku depannya juga maju Tapi seenggaknya ini Longgar banget Nah, ini Terminal atau slot Charger Ini ada slot USB Dan juga Type C Jadi perjalanan jauh Nggak khawatir lagi Kehabisan baterai Atau rebutan charger Nah, ini bangku dua nya Ini terdapat amres Atau sandaran siku Ini karena plastik Ya masih di plastik Nggak bisa dibuka Nah, desain bangkunya juga sama Baris pertama dan kedua Kita coba yuk Ke bangku baris ketiga Atau bangku paling belakang Lipatnya gampang Tinggal gini Tarik Set Nah, tinggal naik Bentar Ini karena Bangkunya terlalu maju ke depan Jadi agak jengat Nah, ini Tinggal ditarik gini Bangku terakhir Atau bangku baris ketiga ini 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 Sengaja Saya lipat satu Biar nanti teman-teman bisa melihat Kalau dilihat Lipat satu Kayak apa sih Rasanya paling belakang Nah, ini Jarak dengkul saya Bangku pertama dan kedua Masih loggar Ini untuk apa Kursi bayi Dan ini terdapat juga Cup holder di armrestnya Nah, ini teman-teman Bangku yang satu Sengaja saya tidurkan Atau saya rebahkan Ini Longgar banget ya Bisa buat bawa barang Atau apa Ini penampakan Sebelah Kanan Ini ada slot charger juga Di belakang Tapi harus pakai konektor Ini dapat Cup bottle holder Dan juga Tempat penyimpanan Jadi teman-teman Kalau bangku belakang Juga bisa menyimpan Minuman Atau kotak penyimpanan Bisa menyimpan barang-barang Nah, ini Bisa bawa barang ya Kalau misal Bangku paling belakang Itu cuma satu orang Bangku satunya Bisa difungsikan Untuk bawa barang Jadi bisa muat banyak Oke, kita ke bangku Bangku paling belakang Eh, bangku belakang Udah ya Bangku apa Bagasi Bagasi paling belakang Ada apa aja Di balik Pintu bagasi ini Nah Taram Jeng Nah, ini Bangkunya sudah kita lipat satu Jadi bisa Sebagai contoh ya Kalau bawa barang Kayak gini Nah, kalau dilipat semuanya Coba Nah Set Longgar banget teman-teman Bawa kasur juga bisa Kesini buat tiduran ya Nah, ini ada kotak penyimpanan juga Nah, ini bisa buat Nyimpan sepatu Sandal Buku-buku Payung Dan yang lain Bisa masuk kesini Ini ada Baut untuk membuka Kunci roda Nanti diputer dari sini Kunci rodanya akan turun Sendirinya Kunci rodanya dimana? Nah, kunci rodanya disini Di toolkit Ini ada Dongkrak Kemudian ada Kunci roda Kemudian Baut toing Juga Stang dongkraknya Dongkraknya bentuk buaya ya Tapi bukan buaya darat Oke Toolkit disini teman-teman Nah, ini penampakan Bagasi Expander Sangat luas Lega Jadi Buat teman-teman yang Perjalan jauh Atau Buat keluarga Banyak Tidak perlu takut lagi Nah, oke teman-teman Segitu dulu Video singkat kali ini Tentang Expander Cross Premium Semoga bermanfaat Dan apabila teman-teman Di belah jatang DIY Ingin melakukan pemesan kendaraan Mitsubishi Expander Cross Expander Pajero Sport L300 Dan yang lain Bisa menghubungi saya Atau fake Mitsubishi Purwokto Di nomor handphone 085-2684-95763 Nomor handphone ada di deskripsi ya Hehehe Sekian Terima kasih Matur Sun Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih